Rasulullah s.a.w. bersabda Al-fitratu khamsul Ada lima macam yang masuk dalam fitrah Al-khitan Walistihdad Waqassus syarib Wa taqlimul adfar Wa nadful ibad Lima itu yang pertama adalah khitan Sunat Sunat itu bahasa Arab juga Khitan juga bahasa Arab Khitan itu ya sunat Insya Allah gak perlu dijelasin tentang sunat ini Yang kedua Istihdad Yaitu Membotaki Luluh kemaluan Digundulin Yang ketiga Memotong kumis Yang keempat Memotong kuku Yang kelima Mencabut Bulu ketia Ini hadis diluatkan Imam Bukhari dan Muslim Di hadis lainnya Hadis Aisyah radiyallahu ta'ala anha Nabi menyebutkan fitrah yang lainnya Maksudnya di antara fitrah itu tadi lima Tapi di hadis Aisyah Beliau sebutkan sepuluh Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam Ashrun minal fitrah Ada sepuluh yang termasuk fitrah nih Qassu syarib Yang pertama Memotong Atau menggunting kumis Wa'i'fa'ul lihya Membiarkan jenggot Yang ketiga Wasiwak Pakai siwak Membersihkan gigi Yang keempat Wasin syaqul ma' Itu membersihkan hidung Dengan menghirup Air Masukkan ke dalam hidung Lalu Mengeluarkan Bayangin Bagaimana cara membersihkan Hidung kita Diajarin Dalam islam Kemudian yang kelima Wa'qassul alfar Memotong kuku Yang keenam Wa'qassul barajim Membersihkan Sela-sela tempat kotoran Di tubuh kita Khususnya Kalau kita mengepal nih Disini ada ruas-ruas Yang terkadang lupa Dibersihkan Ternyata dalam sunnah fitrah Itu perlu dibersihkan Dicuci Kalau bicara dicuci Itu dengan air Yang ketujuh Mencabut bulu ketia Yang kedelapan Wa'qassul al-qassul al-anah Membotakin bulu kemaluan Yang ke sembilan Wa'qassul al-anah Wa'qassul al-anah Intiqasul al-anah Ini Yaitu Cebok dengan air Kemudian Qala Zakaria Al-Musa'ab Nasitul Ashirah Rawi hadith Yang meriwatkan dari Aisyah Mengatakan Aku lupa Yang ke sepuluh itu apa Ila an takun Al-Majmah Mungkin Katariya Qumur Qumur Hadith Rewakkan Imam Muslim Al-Majmah